Dekat-dekat, mari kita mulai kuliah kita. Fokus kuliah pada hari ini adalah mencoba untuk mengolah data yang sudah kalian peroleh di lokasi Gua Maria, menghubungkannya terutama dengan kitab suci atau dengan dokumen-dokumen terkait dengan Maria atau dalam beberapa kasus, barangkali juga Yesus akan menjadi salah satu fokus bahkan di Gua Maria. Maka silakan teman-teman, nanti saya akan menyebut beberapa dari kalian yang belum membuat kemajuan sama sekali selama minggu kemarin untuk mendapatkan perhatian secara khusus. Dan sambil menunggu teman-teman kalian, mari kita awali kuliah kita. Kita harapkan bahwa mata kuliah ini akan membawa perspektif orang muda, terutama di dalam melihat kekudusan, juga dalam diri para divisan. Pagi hari ini kita akan berbicara salah satu dokumen yang disebut oleh Pak Franciscus ketika beliau berbicara tentang Sangta Maria, tentang Holy Mary, yaitu dokumen Gaudete et Exsultate. Sebuah dokumen yang mau berbicara tentang panggilan kepada kekudusan, secara khusus kepada orang muda. Dan dari nomor tiga, kita diundang untuk menyadari bahwa hidup kita itu dikelilingi oleh banyak saksi dan bahkan orang kudus, sehingga kita tidak pernah berjalan sendirian. Dan meskipun kita seringkali menjumpai ketidaksemurnaan di dalam diri kita, bahkan kegagalan, kita senang biasa terus maju dan kita menuju tujuan hidup kita. Dan sebagaimana kita temukan dalam divisi kepada Bunda Maria, bahwa para kudus, mereka yang telah berada di hadapan Allah, itu mendekatkan kita dengan Allah dan secara khusus juga Bunda Maria. Maka dalam pengalaman kita, kita tidak harus menanggung sendiri hidup yang seringkali berat, kita tidak harus menanggung sendiri karena kita memiliki seorang Bunda. Oke, sekarang mari kita mulai dan saya akan mempresensi kalian yang harus memberi laporan kepada pagi hari ini. Alfius Antangvikarsa, belum riset. Haris Moprinda Surbakti, belum riset. Revina Kirani, Dharma Putri, belum riset. Ronald Turip, belum. Vincencia Yasinta, belum. Oke, silahkan mulai dengan nama-nama yang sudah saya sebut untuk memberikan laporan terlebih dahulu. Rosalia Eci, belum. Maisya Puan, belum. Belum. Norbertus Nataniel, belum. Cecilia Selly, belum. Juni Priyantini, belum. Oke, silahkan nama-nama yang saya sebut mulai melaporkan. Oke. Maria Anonsiata, belum. Silahkan, siapa yang mau laporan. Tских hubbaran. Jelahkan, siapa yang mau laporan kepada jaga 7-8. машinya kena naman merupakan itu facing 7-8. Bene whisk bambangan kumasa ke atas pas kepemרך. Pak, kus. Pak, pas pukus. Silahkan nama-nama yang sudah saya sebut tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silahkan. Kameranya dinyalakan, Mbak. Terima kasih. 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 Jadi, lebih dekat juga untuk berkunjung ke Gua Maria. Apakah Ibu melakukan doa itu atau pernah meluangkan waktu untuk berdoa atau hanya ketika dalam permasalahan hidup saja? Ya, ibunya menjawab ketika ada permasalahan, misalnya dalam keluarga ada sedikit masalah, lalu Ibu meluangkan, bukan meluangkan, pergi ke Gua Maria tersebut, tapi ibunya tidak pergi dengan keluarganya begitu rumo, tapi pergi sendiri begitu. Karena ibunya memberi alasan, kalau sendiri juga Ibu merasa lebih... Terus saya bertanya... Sebentar, Romo. Nah, sebentar, Romo. Yang mengapa untuk tertarik tersebut tadi? Nah, Ibu itu juga menjawab... Salah, Romo. Saya bertanya, selama dalam bulan Mei ini, apakah Ibu sering melakukan doa itu seringnya di Gua Maria Ijatumisi ini atau di rumah begitu. Jadi, ibunya menjawab lebih seringnya langsung ke tempat doa ini atau Gua Maria ini dengan alasan ibunya menjawab ketika berkunjung di tempat doa atau Gua Maria ini karena juga suasananya secara langsung begitu, langsung bertemu atau suasananya yang tenang, hening gitu untuk tempat doa. Nah, ibunya menjawab, jika di rumah itu, pasti ada agak tungguan juga seperti mungkin anak-anaknya yang masih kecil. Nah, pertanyaan yang terakhir, setelah berdeposi itu, apakah Ibu merasakan ada suatu hal yang berbeda atau rahmat yang Ibu dapatkan? Ibunya menjawab, ada. Setelah Ibu melakukan doa di tempat itu, Ibu juga merasa sedikit ulangnya jadi tenang dan lebih leluasa, buktur. Oke, untuk Rosha, jadi ada seorangnya satu pertanyaan yang sebaiknya tidak ditanyakan atau bertanyaannya tidak secara demikian. Apakah Anda hanya datang ke sini kalau punya permohonan khusus atau apa? Sebaiknya pertanyaan itu tidak diajukan, kita selalu punya peraduga baik terhadap para pesiara, bahwa di dalam kesibukan mereka meluangkan waktu, itu lebih harus kita aktisiasi. Bahkan mungkin kalau motivasi awal mereka itu terdengar agak oportunis, sepertinya kok datang ke Gua Maria atau ke Bunda Maria hanya kalau butuh. Kita mulai dari, itu pun sesuatu yang bisa menjadi starting point. Orang menuju kekudusan. Jadi kita harus lebih apresiatif terhadap umat, agar nanti mereka tidak takut berbicara. Kalau kemudian kita tanya, mereka bilang, ya saya datang ke sini kalau butuh, dan seterusnya, nanti ceritanya tidak akan keluar. Jadi kita harus memberikan sikap yang apresiatif, apalagi umat seringkali tidak langsung terbuka untuk membagikan pengalaman mereka berdifusi, karena seringkali takut kalau mereka bercerita nanti, terutama oleh para ahli, dan kalian ini seringkali di lapangan jadi ahli. Ini sesuai dukma atau tidak, praktek divusinya benar atau tidak, itu seringkali menghalangi umat untuk berani bercerita. Maka kita mendorong mereka untuk bercerita, bahkan kalau mungkin motivasi mereka masih terdengar dari pihak kita, masih oportunis, hanya butuh ke Gua Maria kalau mereka ada permohonan besar, termasuk nanti juga pengalaman mereka berdifusi pada Bunda Maria di rumah, meskipun barangkali belum rutin, tetapi kita apresiasi bahwa mereka bisa menjumpai Bunda Maria di rumah, apalagi selama masa pandemi. Oke, Rosa masih ada pertanyaan? Karena minggu ini kita sudah jauh ya, teman-teman, kita sudah mencoba menghubungkan pengalaman para divusan dengan dokumen-dokumen gereja terkait dengan Maria. Maka terus terang saya kurang sabar buat kalian yang sampai minggu lalu, pagi hari ini saya minta kalian memberikan laporan dan kalian diem. Itu buat saya yang tidak bisa ditoleransi. Apa yang bisa saya harapkan kalau kalian riset saja belum melakukannya? Dan kalau sudah melakukannya, tidak tergerak untuk membagikannya. Bagaimana saya bisa membantu riset kalian? Riset ini tidak main-main ya, maka saya ingin kalian mengambil mata kuliah ini dengan penuh keseriusan. Maka saya hari ini menghukum kalian yang sudah saya sebut namanya dan tidak memberikan laporan kecuali Rosa, tidak usah presensi hari ini. Oke, Rosa, masih ada pertanyaan terkait dengan riset kamu? Ini kan tugas untuk papar, kan, Romo? Ya. Jadi, untuk yang pertanyaan yang Romo bilang tadi, apakah itu saya masukkan dalam papar saya atau saya ganti saja, Romo? Mungkin perlu diubah ya, cara pertanyaannya. Kita tidak akan tanya kepada para divusan A sampai Z. Tetapi kita mencoba menangkap kisah iman mereka yang berdivusi itu apa sih yang menarik mau kita angkat. Jadi, kita tidak bertanya A sampai Z mereka jawabannya apa ya. Tetapi dari percakapan kalian dengan para divusan itu apa yang menarik dan refleksi teologis atau mariologis yang bisa kita ambil dari kisah mereka terutama dalam hubungan dengan dokumen-dokumen gereja apa ya hubungannya di mana ya. Dan itu akan menjadi fokus kita minggu ini ya. Kita tidak akan omong lagi tentang pengalaman kalian di lapangan ya. Itu sudah selesai. Kita terutama mau mengolah pengalaman ini kalau dihubungkan dengan pengalaman gereja, terutama gereja yang memiliki divusi kepada Bunda Maria, titik-titik temunya di mana saja. gitu, Rosa. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada kalian yang sudah melakukan penelitian dan sudah mencoba untuk menghubungkan pengalaman kalian dengan dokumen-dokumen tentang Maria. Silahkan, di luar nama-nama yang sudah saya sebut tadi. Mungkin dari saya, Roma. Yuk, silahkan. Ya. Oke, Roma. Saya mau update sekaligus berbagi informasi, Roma, mengenai pengalaman saya riset ke Gua Maria. Nah, Gua Maria yang saya jadikan tempat riset itu adalah Gua Maria Mawar di Musuk Goyolali, Roma. Saya melakukan riset dua kali. Yang pertama itu tanggal 14 Mei kemarin. Terus yang terakhir itu hari Jemaat kemarin, Roma. Berapa hari. Nah, yang menarik bagi saya itu malah justru bukan pengalaman ketika saya riset dari Roma, tapi lebih ke sejarahnya Roma. Nah, jadi sejarah Gua Maria Mawar itu, itu koron katanya Roma, yang punya adalah sepasang suami istri beragama Hindu, Roma. Nah, dulu pada tahun 80-an, itu kedua pasutri ini seringkali bertapa, gitu Roma, bertapa di pinggir sungai. Nah, ketika akan menuju ke sungai itu, biasanya kedua pasutri ini melewati tempat yang wingit, gitu Roma. Nah, di tempat yang dianggap wingit inilah, seringkali pasangan suami istri itu melihat kayak sepasang memelai, gitu Roma, sepasang pengantin, yang mereka berdua ini kayak bersinar, wangi, terus penuh dengan pernak-perniknya, Roma. Nah, karena kedua pasangan suami istri ini seringkali melihat penampatan itu, Roma, terus semacam mereka itu menafsirkan bahwa kedua mempelai ini adalah Maria dan Yesus Roma. Nah, gitu. Nah, ini info yang saya dapat ini dari narasumber saya, Roma, bernama Mas Stefano Saria. Kebetulan dia adalah warga lokal situ, warga musuh. Dan ketika saya pulang beberapa hari kemudian itu, saya mencoba mengkomparasikan Roma dengan sumber dari internet. Dan ternyata itu betul Roma. Nah, terus sehingga di penelitian ini saya ingin mengangkat ya Roma, mengangkat tema, sekaligus juga yang tadi dikatakan sama Roma, apa yang saya dapat berkaitan dengan dukma. Mungkin yang akan saya angkat adalah bahwa Maria itu adalah mempelai Kristus Roma. Begitu. Oke, ya. Jadi ada banyak tempat religius ya, termasuk honda Maria. itu tidak hanya dimiliki oleh satu agama. Barangkali memang namanya sekarang adalah Gua Maria. Tetapi ada kemungkinan bahwa tempat itu bagi pemeluk agama yang lain masih dipandang juga sebagai tempat yang suci. Nah, itu di banyak tempat sesuatu yang kita alami. Misalnya nanti, dan itu menjelaskan ya, misalnya nanti di genjuran, kalian tidak hanya bertemu dengan orang-orang Katolik, tetapi mungkin teman-teman Muslim, atau Hindu, atau agama kepercayaan yang ada di situ, termasuk yang di Gua Maria Mawar. Maka yang penting adalah nanti ya, Yusuf, fokus kita terutama adalah ke story-nya, tidak ke historinya. Maka pengalaman awal itu selalu ya, terutama terkait dengan histori, itu sudah banyak ditulis. Di internet kita mudah menemukannya ya, sooner or later, cepat atau lambat. Nah, justru yang seringkali belum banyak ditulis, juga di banyak dokumentasi tentang lokasi Bunda Maria, itu sayangnya yang banyak dideskripsikan adalah sisi historisnya saja. Sementara story dari para devosan, justru itu hampir jarang sekali diangkat. Lalu, misalnya kamu, menurut saya salah satu yang sudah kamu temukan ya, yaitu misalnya tentang mempelai, itu salah satu yang bisa diarahkan dari paper kamu. Lalu, ada sisi lain nggak? Tentang tempat itu yang terkait dengan mempelai ya, bahwa awal itu menjadi suami-istri yang mencari tempat hening, atau mau berjumpa dengan Tuhan yang ada di situ. Dan seringkali lokasi Bunda Maria itu tidak menghapus mitos, legenda yang ada di tempat itu. Tetapi kita melihatnya sekarang secara katolik, apa yang semula misalnya di Sendang Sono, itu ada seorang putri, Dewi Lantam Sari, kemudian Bunda Maria menjadi sosok yang barangkali hadir setelah itu, tetapi kemudian tempat itu kita kenal sebagai tempat untuk berdoa kepada Bunda Maria. Maka sisi itu, Yusuf, yang perlu dicari. Kalau sisi historis itu nanti akan ada banyak banget. Maka sisi historis itu harus ditempatkan paling banter sebagai background saja dari tulisan kamu. Tapi tidak boleh menjadi sajian utamanya. sajian utamanya adalah misalnya apakah di situ juga ada banyak pasangan suami istri atau keluarga yang berdoa di situ. Karena mereka merasa terkoneksi dengan pesiarah pertama yang ada di situ, atau Bunda Maria mereka alami sebagai mempelai di situ. Jadi di sekitar alur itu, paper kamu perlu diarahkan. Oke, apakah ada pertanyaan, Yusuf, terkait dengan riset kamu? Berarti nanti untuk yang sejarah tadi yang saya dapatkan dari narasumber cukup dipakai semacam buat pengantar di peramanya. Untuk misalnya kamu mendiskripsikan tempat itu, sebagai seseorang yang baru datang ke situ, kan pengetahuan kita minim tentang tempat itu. Lalu kamu mungkin melihat, misalnya kamu curious soal nama, mengapa disebut mawar. Sementara mungkin kamu sudah tidak menangkap lagi bau semerbak itu. Nah, tapi kamu dibantu oleh kisah pesiarah awal ini, bahwa tempat yang sekarang ini menjadi Gua Maria Mawar itu menebarkan bau semerbak. Dan nanti apakah mau diarahkan ke bau ini bau Bunda Maria sendiri, atau bau Allah. terutama ketika dalam agama Hindu, barangkali Maria itu bukan sosok yang dikenal, tapi mungkin sosok yang ilahi. Maka sebenarnya nanti kalau di dalam iman kita, yang ilahi itu berkenan hadir dalam sosok yang lebih insani, tidak hanya dalam diri Yesus, melainkan juga sosok Allah itu mau berkenan hadir dalam diri Maria. Maka semerbak Allah itu tetap bisa kita rasakan dalam aroma Maria. Dan mungkin lalu secara metaforis digunakan nama mawar. Nah, lalu soal wawangian, aroma, semerbak, itu punya arti apa untuk para divusan yang ada di situ? Nah, ini membuat apa ya? Nah, sisi itu yang menurut saya Yusuf ya yang perlu dieksplorasi. Secara hidup rohani, semerbak, harum, aroma, seperti itu punya arti apa sih ya? Mungkin ini sesuatu yang menarik ya, karena menurut saya, saya juga perlu belajar ya Yusuf ya tentang hal ini. itu punya arti spiritual apa ya? Apakah? Nah, ini harus dianu ya tugas kamu ya untuk mencoba melihat kira-kira bisa dihubungkan dengan apa ini ya fenomena bau ini ya, atau aroma ini. terutama untuk para pesiarah ya yang ada di situ. Nah, terserang karena saya belum pernah ke lokasi itu ya, maka imajinasi saya juga masih sangat terbatas ya tentang itu. Tapi Yusuf bisa mulai aja dari mempelai. Siapa tahu nanti ada jalan ya. Karena terserang sejauh laporan dari beberapa kelas yang lain ya, ini termasuk unik ya, yang kamu temukan ya. Dan ya potensial menarik ya, karena belum ada salah satu dari teman kamu yang mengangkat sisi itu ya. Oke, itu tanggapan dari saya, maka tugasnya Yusuf lumayan challenging ya untuk mencoba, terutama dengan dialog kamu dengan para dekosan itu ya. Mungkin sisi-sisi yang masih misteri ini mudah-mudahan semakin tersingkap ya. Sehingga terhubung antara mawar, lalu mempelai, dan hal-hal lain yang ingin kamu hubungkan. Gitu, Yusuf? Cukup? Atau masih ada yang mau kamu sampaikan? Masih ada rumah. Berarti nanti untuk badan laporannya itu mungkin kalau misalnya dibuat semacam katekismus gitu apakah boleh rumah? Jadi kayak semacam tanya-tanya jawab itu. Prinsipnya ini ya, sayangnya ya, mengapa bahasa katekismus itu dianggap tidak bisa bicara untuk orang muda ya. Dan ada yuket ya. Itu karena bahasa katekismus itu bahasa yang tidak orang muda ya, Yusuf. Tebel dan seringkali kontennya itu lebih ke pengajaran iman ya. Nah ini terutama sharing iman ya, Yusuf ya, tidak pengajaran. Maka mungkin lebih gaya yang lebih naratif ya. Jadi apa? Misalnya kamu share ya pengalaman awal kamu sampai ke tempat itu ya. Curious atau kamu merasakan semerbak juga ya. Sesuatu yang mungkin tidak meminta banyak dari kamu. Kamu tidak harus punya indera ke-6 untuk bisa merasakan itu ya. Tapi tempat itu apa ya? Menarik aja buat kamu untuk mendekat. Nah itu kan sebenarnya pengalaman semerbak itu kan kayak gitu ya. Kalau parfum kita bagus itu ya. Orang itu pengen dekat pada kita ya. Karena ada sesuatu yang menarik ya. Nah seperti itu ya. Dari pengalaman manusiawi itu ya. Lalu kamu mungkin apa? Pengalaman kamu berdoa di situ. Dan nanti terutama subyek utamanya jangan subyek ya. Tapi para devosan yang kamu temui di situ. Lalu kita lebih melengkapi ya. Kamu mungkin jadi awal ya. Dan kemudian ketika sampai pada pengalaman yang lebih mendalam tentang tempat itu. Lalu kita beralih ke devosan lain ya. Apalagi mereka yang barangkali sudah beberapa kali di situ ya. Lalu kisah mereka yang harus lebih kita tonjolkan. Lalu pada tengah sampai akhir kita mulai berteologi ya. Atau bermariologi. Jadi pengalaman iman umat yang saya juga mengalaminya barangkali terbatas. Itu lalu kita coba lihat ya dalam hubungan dengan dokumen-dokumen derisya. Gitu. Nah alurnya ya. Baik terima kasih Romo. Yuk. Siapa mau lanjut? Saya Romo. Yuk. Jadi setelah saya sudah serpe 3 kali. Yang pertama itu bareng keluarga. Dan itu belum mendapatkan devosan. Dan yang kedua itu saya datang malam-malam. Dan kebetulan devosan situ sedikit. Dan yang terakhir itu baru kemarin. Saya hari minggu kemarin saya datang ke catimisi. Untuk mencari devosan. Dan kebetulan itu diperlancar juga oleh Bunda Maria. Dapatkan pendapatan dari Bunda Maria. Nah itu saya dapat 4 devosan. Yang pertama itu dia seorang bapak. Sekitar umur 40 tahun. Dan dia memang pergi ke sana itu sendiri. Nah jadi dari pengalaman rumah itu. Dia kan sebelumnya itu. Dia sudah sering siarah kemanapun. Tapi masih di dalam area Jogja di Kirona. Nah dia biasanya kesendang tono. Tapi kebetulan dia lebih tenang di dati minggu katanya. Karena kesendang tono itu kan rame Romo. Dan katanya tidak mendapat ketenangan di situ. Nah dari bapak itu tuh saya tanya. Kalau saya tuh kesini tuh berduos itu tidak minta muluk-muluk. Saya kesini hanya datang untuk meminta kedamaian dan ketenangan. Karena bagi dia itu datang ke catimisi itu adalah hutang. Apabila dia tidak datang ke situ tuh kayak ada aja yang kurang dalam kehidupan dia. Begitu Romo. Lalu yang kedua itu seorang pasangan suami istri sekitar umur 70 tahun asal dari Muntilan. Dan memang udah sering siarah kemana aja. Dan mereka juga merasa damai di situ. Mereka tuh makna devosi bagi mereka tuh sangat dalam. Tapi tuh sama seperti yang sebelumnya. Mereka tidak minta yang muluk-muluk. Yang penting umur panjang, rejeki, anaknya diperlancar dalam pekerjaan. Bahkan dia juga mendoakan saya saat itu Romo. Lalu yang ketiga itu pasangan suami istri sekitar umur 50 tahun. Itu asalnya dari Surabaya. Dan itu baru pertama kali jiarah ke catimisi. Itu diantar sama Romo juga. Mereka itu sepertinya yang saya wawancara itu semua sama. Tidak ada doa khusus gitu Romo. Untuk apa. Jadi mereka cuma minta kedamaian. Seperti itu Romo. Yang terakhir itu anak muda. Yang anak muda ini dia itu ke sana itu cuma untuk menenangkan diri. Jadi cuma untuk rekreasi gitu. Dia kalau berdeposi itu dia minta permohonan itu secara hening gitu Romo. Jadi dia tidak tahu apakah permohonan dia terkabul atau tidak. Jadi masih abstrak bagi dia. Seperti itu Romo. Kalau dari hasil survei saya. Oke antar para informan itu apakah kamu merasa menemukan titik temu antar kisah-kisah mereka atau kisah mereka terlalu unik ya. Sehingga hampir musahil untuk kamu sendiri sejauh ini tertarik dengan informan yang mahu. Saya tertarik yang Bapak yang pertama tadi itu Romo. Karena dia merasa kalau tidak kesini tuh dia berhutang gitu. Jadi mungkin dia membutuhkan sosok pendengar yang baik. Yaitu Bunda Maria sendiri. Oke. Kalau yang di Jatinengseh itu Maria-nya. Maria apa sih nama tempat itu? Maria pun. Tunggu. Untuk mengecek ya. Apakah antara nama tempat itu dengan yang dicari oleh para divusan itu somehow ketemu ya. Nah sejauh saya mendengar dari sharing kamu. Kata kedamaian itu menjadi kata yang diulang-ulang ya. Oleh beberapa divusan ya. Dan itu bisa menyatukan antara mereka bahwa mereka mencari kedamaian ya. Lalu kita bisa menghubungkan apa dengan itu ya. Bahwa hidup kita itu jauh dari damai ya. Lalu pengalaman para divusan itu apa yang terkait dengan pengalaman hidup dalam kedamaian atau hidup dalam ketidakdamaian itu ya. Maka pengalaman akan Maria-nya dan mungkin nanti yang bisa dihubungkan dengan dokumen gereja adalah misalnya salah satu gelar Maria dan ini ada di beberapa tempat ya. Maria Ratu Pembawa Damai. Nah ini bisa nanti kamu hubungkan ya. Mengapa Maria diberi gelar Ratu Pembawa Damai. Apakah ini nyambung dengan pengalaman para divusan yang ada di situ yang mencari kedamaian. Maka nanti kamu bisa ini ya melihat ya paras Maria yang ada di situ ya. Seberapa damai, seberapa membawa damai. Jadi kamu bisa mau apa ya bermain dengan parasnya Maria ya. Tidak hanya dengan tempat itu ya, tenang, damai ya. Tetapi juga dengan Maria sendiri yang ada di situ. Apakah kalau saya melihat Maria, saya bisa merasakan kedamaian itu. Dan nanti bisa dikorek ya. Lalu yang membawa rasa damai itu apa ya. Apakah pengalaman saya ditatap oleh Maria. Atau tadi yang kamu sebutkan ya. Bahwa Bunda Maria itu dengerin saya. Maka segala kekalutan dalam hidup itu menjadi jauh. Saya menjadi jauh lebih tenang karena ada seseorang yang mau mendengarkan ya. Keribetan-keribetan yang ada di dalam hidup saya dan seterusnya. Itu kira-kira ya Maria Anunciata ya, cara mengolah materinya ya. Jadi terutama buat kalian yang punya background ya. Pendidikan keagaman katolik dan juga teologi. Itu semua kita gunakan ya. Sehingga kita itu lebih punya kepekaan di dalam membaca kisah-kisah paradikosan. Juga ketika kita melihat lokasi ya. Tidak sekedar kita mendeskripsikan ya tempat itu. Kita dengan sungai, atau jalannya menanja, atau menurun, dan seterusnya. Itu secara ilmu itu gampang ya. Nah secara teologi kita bisa melihat sesuatu ya. Pengalaman duduk di situ ya. Mungkin pengalaman kamu sendiri sebagai depusan ya. Kalau mereka mengatakan ya, Maria itu ratu pembawa damai, dia mendengarkan. Lalu ketika kamu berada di situ. Kan kita tidak sekedar di situ untuk motret ya. Atau sekedar tanya-tanya. Tapi kan kalian juga berdivusi di situ. Ini kira-kira bisa nyambung juga enggak dengan pengalaman saya ya. Justru melalui pengalaman paradikosan yang lain. Oke, apakah ada pertanyaan? Maria Anunziata. Oke, silahkan lanjut. Yang sudah wawancara dan sudah mulai mengolah, silahkan. Kemarin saya sudah melakukan wawancara di Gua Maria, Jatimingsi. Setelah pulang dari RS Pantirapi kemarin. Saya kemarin berangkat ke sana sekitar pukul jam 9 sebelum diadakan Nisa. Jadi, saya sudah sampai di sana itu satu jam belum Nisa. Dan saya mencari depokan di sana. Dan apa ya, kayak ini masih melihat-melihat. Adakah orang yang masih lombar untuk menunggu Nisa tersebut untuk orang? Untuk bisa diwawancarai. Jadi, kemarin saya menemukan dua orang, Bapak-Bapak itu, yang bekerja di daerah Degja itu. Jadi, orang-orang yang sekitar Degja. Nah, Bapak itu berusia, dua orang itu 40 tahun, Tomo. Sekitar 40 tahunan. Itu bernama Bapak F. Irianto sama Bapak Dianto. Dari Kuntilan sama Bapak-Bapak. Terus kemudian, dari inti pembicaraan, inti pembicaraan pelancara saya kemarin, bahwa dia itu selalu menyifatkan waktu untuk berkunjung ke Gua Maria tersebut. Jadi, setelah pulang kerja, atau sebelum kerja pun dia menyifatkan waktu untuk situ. Jadi, kayak, oke ya, mencari ketenangan, gitu. Terus, kayak beliau juga berharap bahwa semoga selalu dipancarkan ke pekerjaannya, terus diberi kesehatan, keluarganya pun selalu dilindungi, begitu, Tomo. Dan inti dari pembicaraan itu, beliau mengatakan dan bercerita bahwa mungkin tahun lalu, atau pengalaman dari tahun lalu mungkin, beliau berkata bahwa pada malam hari, sekitar 10 jam 12 malam sampai jam 3, beliau melakukan doa rosaryo, jadi 25 kali putaran tanpa henti. Dan beliau merasakan bahwa Tuhan itu hadir di situ. Dan kemudian, yang inti yang kedua itu, beliau berkata dan berharap untuk anak-anak muda, karena kan banyak yang ramah sekarang, anak-anak muda yang isinya acara beda agama, dan tidak mempertahankan iman. Dan beliau berdua itu mengatakan dan berharap bahwa anak-anak muda sekarang itu mempertahankan imannya, gitu. Karena kan ada yang goyah karena pacaran beda iman, dan lain sebagainya. Jadi, mereka berharap kalau bisa tuh, malah kita yang menarik orang tersebut untuk masuk ke dalam gereja kita. Dan beliau itu, apa ya? Beliau itu belum menikah, Romo. Jadi, beliau benar-benar mempertahankan iman mereka berdua. Jadi, sambil menunggu jodoh yang akan datang. Begitu, Romo, untuk dari pembicaraan kemarin. Terima kasih, Romo. Oke, yang jodoh beda agama nanti masuk kelas lain aja ya. Jangan di kelas ini ya. Fokus di kelas ini adalah pengalaman divusi ya. Dan sejauh kamu tadi sharing, kita jangan masuk ke refren yang sama ya. Jadi, ini alasan mengapa setiap minggu kita itu sharing, agar tidak ada tulisan yang sama. Atau akhirnya larinya ke situ-situ juga ya. Karena itu berarti kita melakukan repetisi ya. Kita ingin bahwa setiap dari kalian itu membawa kisah yang unik ya. Maka untuk mesya, Puan, kayaknya kamu perlu riset lagi ya. Saya kira waktu kemarin belum cukup ya untuk kamu. Saya belum lihat ada kisah yang menarik untuk diangkat ya. Soal jodoh nanti itu masuk kitab hukum kanonik aja ya. Atau mata kuliah perkawinan ya. Atau sakramentologi ya. Di kuliah ini kita fokus ke divusi ya. Sayangnya sejauh saya mendengar ya, belum ada sesuatu yang menarik dari laporan kamu hari ini. Jadi, kamu harus ke tempat riset lagi. Dan tidak harus settingnya selalu agak eklaristi ya, teman-teman. Tetapi kita justru melihat divusi dalam keseharian ya. Jadi, orang datang ke situ tidak untuk misah, tetapi betul-betul untuk divusi ya. Dan waktunya seringkali juga tidak harus rame ya. Tapi mungkin waktu sepi, kita ketemu dengan orang tidak punya ketergesa-kesaan ya. Untuk pulang, sehingga punya waktu pada kalian ya. Untuk ngobrol satu sama lainnya. Dan karena yang kamu wawancara ini jumlo ya. Mungkin fokusnya pada soal perkawinan ya. Itu tidak jadi fokus kita. Oke, silahkan lanjut. Saya Aramu. Yuk. Baik, Aramu. Saya melakukan survei ke Gua Maria Jatiningsi pada tanggal 16 Mei yang lalu. Saya berangkat itu dari sini jam 6 pagi sampai sana sekitar jam 7, jam setengah 8. Di sana ternyata sudah lumayan banyak devosan yang berdoa karena mereka rata-rata kalau pagi itu orang-orang yang habis dari olahraga, sepedahan gitu. Nah, jadi mereka menyempatkan diri untuk mampir ke Gua Maria tersebut. Lalu saya sampai sana, saya berdoa dulu. Kemudian saya mencari devosan yang kira-kira cocok untuk saya wawancarai. Lalu saya menemukan salah satu ibu yang sudah lumayan cukup tua. Beliau berumur sekitar 60-an. Namanya Bu Rosalia. Jadi, saya sempat menanyakan kepada beliau mengapa beliau memilih Gua Maria tersebut. Lalu beliau ini berkata kalau dia ini dulu sempat tinggal di Jakarta lalu pindah ke Jogja ini dan bertempat tinggal di daerah Depok. Nah, kemudian saya bertanya lagi, kenapa memilih Gua Maria ini? Lalu beliau ini berkata bahwa beliau ini mendengar dari cerita orang-orang bahwa Gua Maria Jatiningsi ini bagus. Katanya begitu. Lalu beliau bercerita kalau beliau ini menghargai umur yang diberi oleh Tuhan. Jadi beliau ini ingin menanfaatkan sisa umurnya itu untuk pergi ke Gua Maria, Gua Maria dan itu berjumlah 9 Gua Maria yang rencananya akan dikunjungi oleh beliau. Kemudian saya sempat bertanya, apakah ibu ini datang ke sini hanya mengaturkan ujub pribadi atau berdeposi kepada Bunda Maria? Lalu beliau mengatakan bahwa setiap kali ia ke Gua Maria, ia selalu berdeposi. Karena bagi dirinya sendiri, berdeposi kepada Maria itu sama saja ia masuk ke dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus. Baik peristiwa sedih, gembira, mulia, dan terang. Sehingga dia dapat memposisikan dirinya sebagai pengikut Yesus yang benar-benar mengikuti, yang benar-benar ikut masuk ke dalam peristiwa yang dialami Yesus, baik suka atau pendukannya. Lalu saya bertanya lagi kepada ibu Rosalia ini, rencananya beliau ini akan mengunjungi Gua Maria yang mana lagi. Lalu beliau ini rencananya akan ke Gua Maria Lawangsi, karena dia mendengar kalau Gua Maria Lawangsi ini tempatnya sepi dan enak. Jadi untuk berdoa itu sangat khusyuk dan mengaturkan diri kepada Tuhan, bisa memfokuskan diri. Begitu, Roma. Oke, angka sembilan untuk orang Jawa itu punya arti yang sakral. Dan bahkan sekarang ini dalam liturgi perkawinan, terutama kalau itu melibatkan orang Jawa, seringkali ketika ada liturgi yang lebih adat, itu seringkali misalnya keluarga-keluarga Katolik itu mencari air dari sembilan Gua Maria. Itu menjadi praktek yang sekarang ini hidup di kalangan umat. Dan itu iman ketemu budaya dalam konteks itu. Maka nanti siarah ke sembilan tempat Gua Maria itu perlu kita pandang secara spiritual, tidak sekedar ke sembilan tempat. Sembilan ini mengatakan apa untuk persiarahan iman ibu itu. Itu yang penting untuk digali, tidak harus pawancara dengan ibu tadi, tetap tidak dengan ibu itu lagi, kecuali kamu memang punya kesempatan untuk itu, karena misalnya punya nomor kontaknya dan seterusnya. Tetapi sekarang dari perspektif kamu, tadi sebenarnya sudah ada salah satu kalimat yang kemungkinan menjadi kata kunci dalam tulisan kamu, yaitu dengan berdoa kepada Bunda Maria, saya semakin menjadi kristiani, bahkan katolik. Atau semakin menjadi pengikut Yesus. Pengalaman itu sebenarnya meng-counter gagasan sebagian orang di dalam gereja yang mendikotomikan, menempatkan dalam pertentangan antara devusi kepada Bunda Maria dan juga iman pada Yesus. Justru dalam pengalaman devusan ini, dia bisa menemukan titik temu bahwa dengan semakin berdoa kepada Bunda Maria dan itu secara simbolik dengan angka sembilan dalam budaya Jawa, dia semakin menjadi seorang kristiani dan bahkan seorang katolik. Sementara ketika kita bicara tentang krisis rosario dan juga krisis kristologi, seolah-olah devusi pada Bunda Maria membuat kita kurang beriman pada Yesus. Sebaliknya juga dengan beriman pada Yesus, kita merasa tidak perlu lagi berdoa kepada Bunda Maria. Ini kan posisi-posisi ekstrim yang sayangnya pernah ada di dalam gereja kita dan kadang-kadang mempengaruhi cara kita berdivusi dan juga cara kita melihat Maria, terutama di kalangan grace root, katolik akar rumput, yang kadang-kadang menjadi lebih berhati-hati dan bahkan mungkin agak takut-takut sekarang berdivusi karena macam-macam catatan terkait dengan divusi kepada Bunda Maria. Maka nanti silakan hal-hal yang saya temukan ini, kamu coba lihat poin mana yang bisa saya tarik lebih lanjut, terutama dengan menemukan sesuatu dari dokumen yang bisa semakin memperkaya pengalaman divusan. Jadi terutama kita tidak ingin mengkonfrontasikan pengalaman divusan dengan dokumen. Itu sudah banyak banget. Dan saya benci kadang-kadang kalau melihat di YouTube atau apa. Apalagi yang punya label katolik. Tugas kita tidak bertilogi seperti itu. Tapi kita justru mau mengangkat pengalaman divusan ini dan menghubungkannya dengan dokumen gereja yang terkait dengan yang seseorang itu imani terkait dengan divusi kepada Bunda Maria atau iman pada Yesus. Dan kita perdalam lagi atas kurang-kurangnya bahwa pengalaman gereja nyambung dengan pengalaman Anda sebagai divusannya. Gitu Anastasia. Apakah ada pertanyaan dari Anastasia? Untuk sekarang cukup dong. Terima kasih. yuk, siapa yang mau lanjut? Silahkan Mbak Funta. Baik, Romo. Suara saya terdengar ya, Romo? Agak lebih keras ya, Mbak Funta. Baik, Romo. Ya, Romo. Kalau dari saya pribadi, saya itu riset keempat tempat sebenarnya. Yang pertama kali di Marganing Sehdimbayat. Yang kedua itu rencananya ke Lawang Seh dan betul Romo ke Lawang Seh tapi sebelum sampai di Lawang Seh itu saya mampir ke Gua Maria, Pengilaning Leres di bawah Lawang Seh itu. Lalu yang keempat itu terakhir, kemarin itu saya ke Serining Seh. Nah, dari keempat ini, saya menemukan divusan semua, Romo. Tapi yang ingin saya angkat sepertinya yang di Serining Seh kemarin itu, Romo. Nah, ketika di Serining Seh itu, saya bertemu sepasang suami istri bapak ibu gitu. Lalu yang banyak cerita justru ibunya. Nah, ibu ini bercerita kalau ibu ini udah sering gitu ke Serining Seh. Setiap dia datang ke Serining Seh membawa ujuk gitu, Romo. Rata-rata ketika ibu itu ke Serining Seh membawa ujuk, misalnya kayak cucunya mau ujian atau dia sedang mengalami permasalahan dalam hidupnya. Lalu dia datang ke Serining Seh. Terus saya tanya kemarin, ibu kenapa kok datang ke Serining Seh gitu. Lalu ibu ini menjawab, ya saya merasa tenang aja mbak ketika datang ke sini gitu. Ketika saya mengalami permasalahan hidup, lalu saya datang ke sini, saya mencoba untuk bercerita ke Bunda Maria. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, saya pun merefleksikannya bahwa Bunda Maria itu ya sebagai ibu saya, ketika kita punya masalah kan seringkali kita larinya ke ibu kita atau mbak. Ya memang mungkin kita bisa lari ke bapak kita, tetapi bapak itu kan cenderung cuek, dan mungkin mendengarnya hanya sekilas saja. Tetapi berbeda ketika kita berbicara, kita ngobrol ke ibu kita, pasti ibu kita itu mendengarkan dengan seksama apa yang kita kelukesahkan kepadanya. Terus ibu itu cerita bahwa dia pernah mengalami sebuah peristiwa besar dalam keluarganya, di mana dia itu ditipu oleh orang dan hampir kehilangan rumahnya. Nah lalu ibu itu ketika si penipu itu sudah pergi dari rumahnya, ibu itu langsung pergi ke Sri Nengsi ini, Romo. Nah di situ ibu itu hanya cerita ke Bunda Maria sambil nangis, dia menyerahkan gitu, Romo. Seolah menyerahkan bahwa Bunda ya, ini permasalah hidup saya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Nah lalu selang beberapa waktu, ibu itu dengar cerita bahwa si penipu dengan orang-orang di belakang yang menipu itu mendapatkan masalahnya gitu, Romo. Jadi si penipu ini jadi sakit-sakitan dan juga orang-orang yang di belakang penipu itu juga mengalami masalah-masalah yang sebenarnya juga di luar nalar manusia. Nah lalu si ibu ini juga cerita bahwa setiap ibu ini datang berdoa di Sri Nengsi itu, ibu ini pulang pasti membawa sesuatu dari Gua Maria itu. Sesuatu itu ya benar-benar dalam bentuk fisik Romo. Entah itu ibu itu letik daun atau apapun yang ada di Gua Maria itu, ibu bawa ke rumah. Nah suatu ketika ibu itu datang dan ucap bahwa cucunya itu mau ujian. Lalu ketika selesai berdoa, ibu itu mencoba buat letik daun yang ada di Sri Nengsi itu, ia bawa ke rumah, dan ketika cucunya itu pamit mau berangkat ujian gitu, ibu itu nyangoni, ngasih daun itu ke cucunya. Udah ini dibawa, dikasih disakumu ya gitu. Dari situ terus akhirnya si cucu itu berhasil dalam ujian. Gitu sih Romo yang saya dapat kisah dari salah satu devosan yang ada di Sri Nengsi. Ini termasuk kisah yang bagus ya, Fonta ya. Ini yang seringkali saya memberikan catatan kepada kalian mengapa frekuensi datang ke lokasi Gua Maria itu penting. Karena seringkali Fonta aja kamu sebenarnya udah punya cerita yang bagus ya, tapi kamu masih nyari. Ini sebenarnya nanti sikap yang akan kalian lakukan juga ya, terutama kalau kalian mengerjakan skripsi ya. Mengapa saya keras terhadap kalian? Karena kerja-kerja kayak gini itu butuh riset ya. Tidak sekedar butuh datang, memenuhi kewajiban, dan macam-macam gitu ya. Nah, ini Fonta yang menurut saya menarik adalah dari cerita kamu ya. Hidup berdofesi itu tidak sekedar waktu doanya ya. Tetapi melibatkan seluruh diri kita ya. Tadi ada gestur, ada tindakan memetik bunga, atau membawa sesuatu ya. Nah, kan kita bisa ya menurut dokumen yang kita baca ya. Kadang-kadang kan divusi kepada Maria itu diserang sebagai praktik takayul ya. Nah, apakah ibu ini juga bersikap takayul ya, dengan meminta cucunya membawa daun itu ketika ujian? Pasti tidak ya. Karena kan sebenarnya daun itu kan sebenarnya lebih metafor untuk Bunda Maria. Maka sebenarnya yang dibawa anak itu ya Bunda Maria ya, di dalam sakunya ya. Tidak terutama daun dari Gua Sri Nengsi. Lalu pengalaman ibu itu pernah ya, hampir ketipu, itu yang harus nanti menjadi bagian besar dari cerita kamu. Dan terutama bahwa di dalam perisiwa yang hampir kita sebut aja ya, mencelakakan hidupnya sekurang-urangnya secara ekonomi, Bunda Maria adalah sosok yang dia langsung ingat untuk datang ya. Nah, untuk Fonta tidak harus nanti the whole story kamu ceritakan ya, bahwa setelah itu orang yang menipu, mengalami nasib buruk, itu enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Tapi lebih ke struggle-nya ya, dalam ketika ibu itu struggle, dia pergi kemampuan. Dan apa yang dia temukan di Gua Sri Nengsi ya, dan sebenarnya kan kalau saya tadi boleh menghubungkan ya, di sah kamu, misalnya, ibu itu pasti ulang membawa sesuatu ya. Dan sesuatunya itu tidak harus daun atau barang-barang ya. Tetapi dia membawa ya apakah itu peneguhan, atau merasa dikuatkan, diberi kesabaran. Kan salah satu tanda kesucian di dalam Gaudeti Enek Sultate kan di situ ya. Orang berada dalam kesulitan dan orang bisa persevir, orang bisa bertahan di dalam pengalaman segera. Dan barangkali, nanti silahkan dilihat ya, bahwa Bunda Maria juga punya loh momen-momen yang sangat berat di dalam hidupnya. Maka ada Maria Dolorosa ya, Maria yang penuh dukacita bahkan ya. Dan barangkali sosok Maria yang seperti ini, atau kalau Fonta nanti berhasil menghubungkan ya, apakah Sri Nengsi bisa ketemu dengan pengalaman ibu itu ya. Nah nanti silahkan dicari ya, apakah ada arti Sri Nengsi gitu ya. Sama ya, nanti Lawang Sih kan sebenarnya juga ada pintu kasih ya. Lalu Sri Nengsi itu punya arti apa ya. Jadi sebenarnya nanti kita tidak harus banyak bercerita tentang Gua Maria Sri Nengsi, tapi story para devosan ketika Fonta hubungkan itu lalu menjelaskan sendiri ya, mengapa tempat itu bagi banyak orang betul-betul Maria dialami sebagai Sri Nengsi. Nah nanti silahkan kamu coba cari-cari ya, ada artinya enggak Sri Nengsi gitu ya. Gitu Mbak Fonta ya, tapi ini termasuk contoh yang menurut saya unik ya Fonta ya. Jadi pengalaman hidupnya nanti jadi lebih beragam ya. Hampir ketipu ya, dan macam-macam gitu ya. lalu mungkin kisah kecilnya nanti Ibu ini pada cucunya ya. Dia sebenarnya pengen menularkan bahwa cucunya juga punya pengalaman akan Maria. Dan mungkin cara paling sederhana yang bisa diberikan kepada cucunya adalah ya Bunda Maria ngasih ini loh pada kamu, biar kamu bisa ujian dengan tenang, dengan damai. Jadi kita membelokkan sedikit ya Fonta ya, agar nanti tidak dianggap ini Ibu-Nya ngasih jimat, lalu jadi tahayul atau apa gitu ya. Tapi ini apa ya, kamu tafsirkan ya. Bunda Maria enggak cuma ngasih pada Ibu, tapi juga pada cucunya ya. Nah kayak gitu ya, perlu diarahkan ke situ. Apakah ada pertanyaan, Fonta? Berarti saya masih perlu riset lagi Romo atau saya hanya perlu mencari informasi tentang seriningsehnya? Saya kira lebih ke cari informasi tentang seriningseh ya, dan mungkin sekarang ini sebenarnya banyak banget ya. Ada artinya enggak sih seriningseh? Sehingga nanti antara kisah Ibu itu dengan pengalamanmu bersiarah di sana, itu ya menyingkap tentang mengapa tempat itu pada akhirnya disebut sebagai seriningseh. Terutama bagi devosan sekarang ya. Kalau bagi pendahulunya ya itu sejarah. Tapi sekarang kan kita story dari para devosan. Oke. Terima kasih Romo. Yuk, yang terakhir. Apakah masih ada yang mau cerita? Oke. Kalau tidak ada, silakan teman-teman yang tadi saya sebut, tidak boleh presensi, nanti presensi di grup ya. Bahwa kalian adalah orang-orang yang nanti saya akan cek, kalau kalian tetap presensi, saya hukum lagi ya. Kita pengen ada kemajuan yang signifikan ya, teman-teman. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Dan take this course seriously ya. Ambillah mata kuliah ini seserius. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan untuk menuliskan, mengumpulkan pengalaman-pengalaman ini ya, dalam tulisan yang lebih naratif, terutama untuk kepentingan para devosan lain ya, sehingga ketika mereka berdivosi di manapun ya, terutama nanti setelah membaca cerita-cerita kalian, mereka juga mendapatkan pemerkayaan ya, dari tulisan yang sudah kalian melakukan. minggu depan kita tidak akan menyelenggarakan kuliah, jadi kalian tugasnya adalah menyelesaikan pekerjaan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Romo. Saya mau bertanya, itu dalam bentuk cerita atau ada doanya gitu, Romo? Ada doanya tentu enggak apa-apa. yang penting bahwa itu bisa membantu orang-orang yang berdivosi di tempat-tempat itu. Karena tentu ada banyak kemungkinan ya, Yosefin ya, apakah orang ingin dibantu untuk berdoa, atau mereka ingin bahwa yang mereka lakukan di tempat itu, kita sebut aja ya dalam jalan yang benar, setelah membaca kisah para dekosan yang lainnya. Bahwa saya juga datang ke situ dengan pengalaman seperti ini, dan menemukan bahwa doa mereka dijawab di tempat itu. Agar mereka tidak, terutama mereka yang mungkin baru datang pertama kali, enggak tahu mau ngapain, bisa belajar dari para dekosan lainnya. Nah, tugas kalian mengangkat kisah para dekosan itu ya. Begitu. Struktur papernya itu gimana ya, Romo? Struktur papernya adalah, biar kalian tidak salah konsep ya. Salah konsep itu akan saya kembalikan langsung setelah kalian mengumpulkan. Kalian perlu mulai dari kisah para dekosan. Jangan terlalu banyak cerita tentang histori tempat itu. Tempat itu berada di mana, berdiri tahun berapa, itu enggak penting untuk kelasnya. Kalaupun itu disebut, hanya menjadi keterangan dan enggak boleh ngabis-ngabisin halaman. Maka harus minimalis sekali tentang biografi tempat itu. Yang paling menonjol harus diangkat adalah story para dekosan. Termasuk kalau kalian juga menempatkan diri sebagai dekosan di tempat itu. Tapi kisahmu jangan menjadi yang utama. Kisah para dekosan lain tidak suka. Dan sebagai penelitian kualitatif, tidak harus semua kisah dekosan dimasukkan. Misalnya tadi saya memberikan catatan untuk Mbak Funta, soal nasib orang yang menipu ibu itu tidak perlu dimasukkan. Itu kurang penting. Meskipun mungkin di pusat pengen kepo, apa yang terjadi dengan orang yang menipu ibu itu. Tapi untuk kepentingan kelas ini, terutama adalah struggle ibu itu. Pernah mau ditipu, dan dalam keadaan bingung, dia datang kepada Bunda Maria. Itu sudah cukup, sampai di situ saja. Story-nya kita putus. Lalu setelah itu, kira-kira di tengah sampai pada bagian akhir, adalah kalian berefleksi, terutama mengaitkan kisah dekosan itu dengan tulisan-tulisan gereja, terutama terkait dengan Bunda Maria. Jadi misalnya kalau kisahnya Mbak Funta tadi, kira-kira dokumen tentang Maria yang mana yang nyambung dengan pengalaman ibu tadi. Bisa juga kalau kalian merasa ada perikob kitab suci yang nyambung dengan ibu, juga boleh disebut tentunya. Meskipun saya mewanti-wanti, perikob tentang Bunda Maria itu tidak terlalu banyak. Sehingga ada gudaan nanti yang kalian tulis itu sama saja, satu dengan lain. Jadi terutama yang harus diberi tekanan, terutama adalah dokumen-dokumen gereja tentang Bunda Maria. Oke, begitu Mbak May. Masih ada yang mau ditanyakan? Apakah identitas para dekosan itu penting seperti nama dan tempat tinggal? Sejauh mereka tidak keberatan untuk disebut namanya, mereka boleh disebutnya. Atau kalau mereka lebih baik kita sebut dengan nama samaran, tapi tidak harus semuanya namanya mawar. Carilah nama-nama yang lain, nama-nama yang barangkali lebih katolik, nama santo-santa, atau nama baptis mereka juga tidak apa-apa. Jadi sejauh mereka open untuk disebut, lalu dari daerahnya. Mungkin tidak harus dari kampungnya, kalau dari kampungnya nanti ketahuan. Tapi lebih dari daerahnya saja. Misalnya dari Jawa Tengah, itu kan lebih umum, jadi kesamaan nama itu mungkin terjadi dalam wilayah yang sangat luas. Tapi kalau sudah menyebut kampung, itu nanti akan terlalu spesifik. Kalau mereka merasa identitasnya perlu diraksikan. Oke, silakan melanjutkan menulis. minggu depan tetap resensi ya, meskipun kalian tidak ada kelas khusus. Jadi saya berharap nanti tugas kalian sebelum UAS mulai sudah selesai. Itu yang selalu saya harapkan. Jadi kalian tidak perlu bersusah payah menyelesaikan paper pada hari UAS. Oke, terima kasih.